Terima kasih telah menonton Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab Tiga tahapan segitiga restitusi Yang pertama, menstabilkan identitas Yang kedua, validasi tindakan yang salah Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan Pada tahap menstabilkan identitas Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses Pada tahap validasi tindakan yang salah Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif Sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid Lima kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser dalam Choice Theory Yang pertama, bertahan hidup Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima Yang ketiga, kebebasan Yang keempat, kesenangan Dan yang kelima, penguasaan Menanyakan keyakinan Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah Kasus pertama Tidur di kelas karena drakor Menurut Ayrin, keyakinan sekolah yang mana? Yang perlu Ayrin tingkatkan Menyikmati penjelasan Ayrin yakin dengan prinsip tersebut? Iya Apakah Ayrin bersedia untuk menyelesaikan masalah ini? Bersedia Kira-kira bagaimana cara Ayrin menyelesaikan masalah ini? Karena akan tidur di awal Dan membuat alarm Sebelum aku sepulsa Berarti Ayrin Untuk kedepannya Akan membuat alarm Dan juga Akan tidur di awal Semoga Ayrin tidak akan tidur lagi di dalam kelas lainnya Kasus kedua Bertengkar dengan teman Jangan, 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 jangan Siang, Akhil Kira-kira apa yang telah Ayrin lakukan pada Iyan? Anda telah menunjukkan Iyan, tak? Kira-kira Kenapa Ayrin lakukan begitu? Ayrin tidak suka karena dia telah dibontar Ustadz juga tidak suka dengan orang yang tanya masing-masing Tapi apakah hal yang Ayrin lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak, tak Kira-kira Keyakinan sekolah apa yang perlu Ayrin tingkatkan? Selalu memperbaikannya Ayrin mau menyelesaikan masalah ini? Bentar Bagaimana cara Ayrin menyelesaikan masalah ini? Anda akan meminta maaf Bila Iyan selalu selesai Oke Nanti Ustadz akan kemandi Ayrin Meminta maaf kepada Iyan Betul Tanggapan murid dengan segitiga restitusi Anda merasa lebih dihargai Dan Anda merasa Anda ingin berubah dari diri Anda sendiri Anda merasa senang karena penempat Anda lebih dihargai sama Ustadz Dan juga Ustadz memberikan solusi atas masalah yang Anda lakukan Sekian pembahasan kita pada kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.